Honda BR-V generasi kedua hadir sebagai LSUV yang lebih komplit dan bertenaga dari generasi sebelumnya. Dalam review yang kami lakukan, kami menguji varian tertinggi, yaitu BR-V Prestige with Honda Sensing dengan harga Rp 355 juta OTR Jakarta. Kami menguji akselerasi, konsumsi BBM, dan kemampuan akomodasi interior untuk barang dan penumpang. Desain eksterior BR-V generasi kedua lebih modern jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pada varian tertinggi, lampu depan LED dan grill menyerupai Honda Odyssey. Sementara desain lampu belakang mirip Honda City Hatchback. Aksesori seperti skid plate dan roof rail masih tetap ada. Velg BR-V Prestige mengalami peningkatan ukuran dari 16 inci menjadi 17 inci. Clearance mobil juga mengalami peningkatan dari 201 mm menjadi 220 mm. Interior BR-V generasi dua menampilkan warna dominasi hitam, tetapi membuat kabin terasa sempit dan kurang lega. Mobil ini memiliki kapasitas penumpang hingga 7 orang dengan konfigurasi jog tiga baris. Jog dibungkus dengan material kulit sintetis yang berkualitas. Dashboard mendapat sentuhan soft touch dan head unit touchscreen 7 inci bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android. Power outlet tersedia di semua baris bangku. Kami juga membandingkan BR-V generasi dua dengan kompetitor Mitsubishi Expander Cross. Dibandingkan dengan Expander Cross, BR-V memiliki interior yang kurang lega dan kurang banyak material soft touch. Namun, BR-V memiliki power outlet di semua baris bangku, sementara Expander Cross tidak. Secara keseluruhan, Honda BR-V generasi dua adalah pilihan yang baik bagi Anda yang mencari mobil LSUV dengan desain yang modern dan fitur yang lengkap. Terima kasih telah menonton!